Emang kita komit kita We're not gonna divorce Eh pak sorry ya Akhirnya gue ngerti perasaan lo lagi Karena gue sekarang punya anak Pas anak gue ga bisa ngomong gue panik banget Berarti dulu panik banget ya pas gue ga pulang ya Iya goblok Terus 6 minit turun Ya ini ga turun-turun bos Tiga kali Nanti 30an tambah naik loh Ah sumpah lo? Cewek tuh primenya 30an loh Fuck! Ini gue dark secret ya Gue sampe pas dia sempet berantem Gue ampe cari Viagra dimana ya Oh ya kenapa lo cuekin dia tuh kenapa? Ya karena dia tuh apa ya Kayak sesuatu hal yang harusnya yaudah biasa aja sih gitu kan Kalau menurut dia tuh kayak ha ha gitu Gimana tadi? Ha 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 Ya udah lah besok tinggal ganti Kalau aku gitu Nah kalau dia tuh engga Aduh gimana sih? Itu ntar gimana kartunya kayak gini 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 Panik kan? Panik kan gue? Panik kan gue? Aku kan pernah kerja di BCA kan dulu Ya udah lah udah ketelannya Udah besok kita ganti Dia tuh ga bisa Terus kepikiran sampe besok Overtinking Itu kok kenapa ya? Seperti dia bagus di crisis management nih Iya iya Makanya dia harus sama lo Bener Kebayang ga kalo dia udah overthinking? Wah heboh tuh rumah ya Parah Gimana? Bagaimana? Ya gimana? Oke gimana? Wuuuuh Iya lagi Kayak besok gue banyak jadwal belet Dia tuh biasa aja Ya udah bangun pagi aja Gue ga bisa Gue tuh Gue kayak gila deh nyet Tapi lu harus chill Chill sih Lu lebih harus chill Karena first of all You have a kid Karena Aduh gue jadi kayak ngerugur Gapapa ga apa Gue suka ngomong sama ibu-ibu begini Kayak anxiety ya Eh gue anxiety Paul Gue sampe ke psikolog Nah Ya lu Lu harus punya outlet Maksudnya Outlet handphone kan? Lu kayaknya Waduh Ga lucu ya sorry sorry Outlet handphone Eh bantuin gue dong biar gue nge-anxiety Lu Olahraganya apa? Wah gue ga suka olahraga lagi Nah Lu harus mau suka olahraga Harus ya? It's an outlet It's a very good outlet Lo olahraga Jadi lo dapet endorphin Lu tanya Lu tanya sama kita berdua Wah Poleh poleh Perempuan ini bisa paginya nih lari Abis itu nanti siangnya golf ya Ntar malemnya ga tau 45 gitu gitu Itu satu grup gue Ini apa gitu Ini satu grup cewek-cewek nih Kita ada satu grup cewek-cewek di WhatsApp More nih Ada yang di lapangan golf Ada yang lagi sepeda Ada yang lagi lari Ada yang jet ski Ini satu grup semuanya aktif Is it good? Buat mental dan badil Itu sangat bagus buat kita Jadi termotivasi ya Ya Shet ini olahraga gue belum Ya udah Dan begitu lo selesai olahraga Lo tuh tenang Happy Udah Kan dapet endorphin yang legal ya pak Oh itu maksud gue Iya Natural Terus harian jadi semangat gitu loh Lu bangun pagi makannya Tapi iya loh Lu bangun jam berapa? Lalu jam 7 Lalu jam 7 Lalu jam 9 Dan dia gak pernah olahraga sih Malam tidur jam 1 ya Satu jam 2 Ini kayaknya efek masih 20an deh Itu lah Itu lah Nanti kalau 30an Tiba-tiba lemaknya udah kayak kok gak ilang sendiri Nah itu baru mulai olahraga Ketika metabolisme sudah mulai berpihak sama Si lemak-lemak Baru deh pasti bangun pagi Mungkin sekarang situasinya belum memaksakan kalian untuk Ya Natural mungkin Let time heals Tapi kalau misalnya lo pengen mulai mencoba dari sekarang Try to do sports I I Ya lo kayak gini Lo berarti kan Lo energi tuh Lo tuh besar banget Apakah either lo Apa Boxing Dancing Dancing It doesn't matter Pol dancing Pol dancing Pol dancing Pol dancing Pol dancing Pol dancing agak horor ya kalo cowok ya Eh kan bicepnya keren tuh Enggak sungka banget Iya bener ya Kayaknya pola sungka Energi banyak harus ada ininya Harus ada Atau disalurkan Bener harus disalurkan Gak cuma di tempat tidur aja Iya dong Karena kan ya di awal memang masih membara Ya masih membara banget ya Masih membara gak Kalau gue Karena gue juga udah 30 ya Kok menurun ya Astagfirullah gua Ini juga sempetnya dimasalah nih Karena dia 22 Jadi kita mereteh Gua udah 22 Gua 29.30 Staminnya turun Ya ini gak turun-turun bos Tiga kali Oh udah nih Nanti 30an tambah naik loh Ah sumpah lo Cewek tuh primenya 30an loh Fuck Kalau cowok primenya 20an Cewek mana 30an Liat aja Serius loh Gue sampe capeknya Gue sampe kayak Jadi nanti yang ngelirik dia tuh yang 40an 40an gitu Karena masih lagi prime Primenya dia nanti 30 Ini gue dark secret ya Gue sampe pas dia sempet berantem Gua ampe cari Viagra dimana ya Sumpah Sumpah Gua gak sanggup Kayak sekali aja bisa gak Atau seminggu 2 Karena dia mintanya banyak gitu Lebih dari 3 kali dia bilang tadi Iya 3 kali Atau seminggu bisa Seminggu pengennya ampe 5 kali gitu kan Pengennya setiap hari sekali gitu kan Lu kan masih young Tapi sekarang udah mulai Ya udah lah emang on up kayak gitu kali ya Yaudah terserah dia deh Sekarang udah pahami gue dong Thanks bro Tapi gak bener juga Bego Ada Jules Viagra gak sih? Bukan masalahnya Viagra Itu gak dijawab Ada sex toys juga Oh iya ada sex toys juga Maksudnya lu sendiri gitu ya? Enggak sih Iya Ya karena mereka auranya begitu Enggak beda 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 Enggak tapi menurut lu The healthy sex Itu kayak berapa bulan sekali Berapa minggu sekali Depends on your age Enggak tapi orang juga beda Pertama beda stamina Beda orang Beda ada yang suka banget Ada yang suka aja Ada yang gak suka Iya Iya Dia suka banget lagi Biasanya gue denger itu di laki-laki loh Kenapa dia yang komplain sekarang Iya 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 Abisnya cowok yang suka banget Gue suka banget tapi gak banget 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 gitu loh Enggak gue suka banget Iya Iya Silahkan gue grow Kamu orang Manado ya? Iya Bener Apa ini pendarah dagingnya maji matang Bener bener sama Oh sama Oh seneng lah Emang begitu ya kelakuannya Setelah kali gue ketemu cowok yang Manado itu sama Oh shiit Kita bukan menstereotapkan Tapi kan dia orang Manado ya Yang berhak Mereka-mereka aja yang ngomong Iya 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 Emang begitu ya? Bener loh berarti orang Manado Wah luar biasa Wah luar biasa Wah luar biasa saya pusing nih Itu dia sebenarnya puji dia apa puji sendiri? Bener bener itu dia type gue gitu loh Iya 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 Tapi gue pikir enggak gitu Iya lagi Manado lagi Iya 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 Aku belum nemu Yang ini maunya 5 kali sehari Yang ini maunya 5 kali sebulan Itu yang belum nemu tuh Itu yang belum nemu tuh Itu masih belum catchy tuh Masih miss Masih miss I have to know nakal tuh apa sih maksudnya Bitches Up across Bitches No Kayak mungkin kayak gue tuh dulu waktu umur gue 22, 23, 24 tuh gue suka banget sama model majel dewasa gitu loh Kan gue bilang gue itu haluan-haluan hollywood This is my wife Oh Toto nya I'm crazy Hot Hot gitu Bom shell gitu Bom shell Lo ngerti gak sih Kayak ternyata pas gue tua gue gak kuat Dia nyemak kuat ya Kayak not my type Gue tuh sampe sempet ngajak makan malem yang begitu-begituan sama keluarga gue Kayak bokap gue kayak what the fuck Sebentar lah lu bangga bapak lu yang kayak Iya iya banget Oke oke Dulu 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 Tapi lu sempet ke ada pengobatan apa? Pengobatan apa sih? Terapi Terapi Ya gue tuh anxiety problem banget Oh terapinya itu Itu Bukan terhadap maksudnya you like the girls yang bomb sex gitu-gitu Itu mungkin juga kali ya Bukan terapi sex therapy gitu Oh nooo Terapi itu Terapi itu Terapi itu Anxiety Anxiety berlebihan Itu akhirnya apa hasilnya Hasilnya tetap anxiety Enggak Diagnos Maksudnya Pasti kan ada diagnosnya kenapa You are You have this anxiety Pasti ada di masa lalu Nih kalo kata terapisnya ya Lo afraid untuk grow up Lo tuh afraid aja Takut tua maksudnya Takut tua Lo tuh gak berani menghadapi sesuatu padahal Itu belum terjadi Misalnya nih Dulu gue misalnya ketemu sama lo kan gue belum kenal nih Oh gue bisa deg-degarnya kayak Gue harus minum dulu Gue harus makan dulu Lo ngerti gak sih Padahal lo ketemu ketemu aja Iya Terus kayak misalnya gue dulu nyanyi Atau gue gini Terus gue akhirnya dibalikin sama dokter gini deh Mau gue minum obat Eh mau Si dokter gini Nat Mau gue minum obat Apapun Gue gak akan pernah bisa jadi penyanyi Karena gue belum penyanyi Nah lo tuh iya Just do it Gitu loh Lo gak harus minum Gak harus pakai obat penenang Lo bisa karena emang itu basic Emang bakat lo Iya Itu cuma hanya kecemasan lo yang tidak akan terjadi Gitu loh Jadi gue tuh anxiety tanpa sebab Sebenernya gak jelas Over thinking ya Over thinking ya Udah nge-what if lo banyak banget ya Wah parah itu kalimat tempat What if What if What if lo banyak banget Iya what if lo banyak banget kan apa ya Iya what if lo Nah berarti sekarang lo udah punya anak Itu yang harus lo Lo harus ubah dengan sendirinya ya Iya 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 Karena lo akan menjadi contoh untuk anak lo kan Betul betul Kalau lo sendiri panik anak lo Akan menjadi double two times Yes 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 Bener bener Dari kalian berdua siapa yang paling tahan godaan Tahan godaannya apa? Saya bu Segala macam godaan Godaan Ketaunya gitu gitu Kayak udah gitu Kenapa kamu bisa bilang kamu yang paling tahan godaan? Ya gak tau ya Kayak dari awal emang Aku tuh orangnya commit gitu loh Kayak once aku udah sama yang satu Udah Apapun godaannya apapun ininya Pokoknya satu aja Soal kan kayak Papa mama aku kan divorce kan Ya aku gak mau itu terjadi di hubungan aku gitu loh Oh oke Jadi emang kayak ditanumin di otaknya Pokoknya apapun bagaimanapun Pokoknya kamu punya satu aja gitu Apapun bagaimanapun Kalau sebulan cuma sekali Ya udah kita pakai Emang beneran kita pernah dengernya bahwa Onet pernah selingkuh? Apa ya bukan selingkuh Itu menjawab berarti tadi kan yang Iya bukan selingkuh sih Kayak One Night Stand doang gitu loh Oh Gue Beda definisi Gimana? Gimana? Eh tapi bener orang beda-beda definisi loh selingkuh Kita gak bisa menyamakan semuanya What is selingkuh for you? Selingkuh itu dia punya satu orang lagi Yang berhubungan ya kayak pacaran gitu loh Itu selingkuh Ada hati Nah kalau One Night Stand Karena cuma physical exchange for one Satu kali doang gitu Itu gak termasuk selingkuh buat lo Enggak sih Gok Tapi gak diulangin lagi kan berarti Karena itu bukan sih Ya Ulang dong Gak dong Nat, lo kalau ngulang Gue duluan kayaknya emang cukup di gak usah dia Udah dikasih kesempatan Iya iya Itu awal-awal gue married Karena yang gue bilang gue itu kan gak ready dong Oh this is commitment Gue kayak masih dongo Makanya spill Nikah Terpaksa tuh Yang tadi lo belum ngomongin soalnya Beratnya tuh apa ya tadi kan Berarti lo harus menghilangkan bad habit lo Beratnya tuh lo harus Apa namanya Menyesuaikan Oh ini pasangan gue tuh gak suka kalo gue begini Itu berat banget sih menurut gue Kan sekarang gini ya I'm a musician Dan udah masuk kehidupan Celebrity lah gitu Divorce is a simple thing Kenapa lo bela-belain mau kayak Gue harus berubah Gue harus lebih baik Divorce is not a simple thing Wah susah juga pertanyaan Dalam ya Dalam ya Emang kita komit kita We're not gonna divorce Iya Apapun yang terjadi ya Pertama gue udah Gue udah pernah denger ceritanya baby kan Dia dari broken home yang Home broke 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 broken So Dan itu touchy banget sih buat gue Terus yang waktu gue Gue selingkuh di awal itu Wah gila Satu keluarga gue itu marahnya Lumpur ditoyor-toyor gue sama bapak gue Udah tua lo gak tau malu Lo tau gak sih Ah shit gue kayak jadi ngancurin semuanya nih Udah stop Dan itu kan cuman kenikmatan sesaatnya Gak penting ya Lu jadi ngancurin semua orang nih Kayak gue harus stop deh Itu juga main titik tuh Stop Udah Bener yuk Bener yuk gitu loh Dan jauh lebih happy lagi Baby udah mau maaf kan Udah Udah Dari awal juga udah Karena menurutnya gak selingkuh kan ya taunya ya Kayak ini Apa namanya Pas awal tau tuh Kayak udah diem dulu aja Abis itu Aku kayak sejam gitu Baru nanya Onet Ini apa gitu kan Terus kata dia Taunya dari siapa sih sorry Ada yang DM gitu Ngasih tau Oh gitu Udah ke DM bangun tidur Jangan Pas bangun tidur Tau udah jadi seleb Udah tau Ada kekuatan handphone-handphone jadul Iya 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 I'm sorry bro Sorry bro Sorry bro I love you Gitu Terus pagi-pagi bangun Yaudah ngopi dulu Ini dulu Abis itu tenangin Soalnya kan emosi kan Kayak udah geter gitu Udah aduh Gak tabok gak ya gitu kan Oh saya tau perasaan ini Yang saya maikkan handphone Apa Maikampe geter tuh gara-gara itu Pengen nabok ya Gini Terus udah geter Abis itu kayak nunggu sejam Gak lama aku bangunin kan Ini apa Terus kata Dia masih ngelak juga Terus kayak Apaan sih gak ada apa-apa gitu kan Terus gue Eh lu gak usah bohong deh Gue bilang gitu kan Terus kata dia Oh iya ini waktu itu Waktu itu gitu Terus kenapa bisa gitu kan Nanya blablabla Ya udah Akhirnya dia nangis Sampai sujud-sujud Culun-culunnya keluar culun Ini dulu gue sikut dulu Tau kena sikut Wah udah baru bangun kena sikut Enggak mending ditampol Sikut Wah anjing ngapain tuh Enggak gitu Cuma di sikut tau Iya itu cuma di sikut Enggak tapi itu pelajaran sih Abis itu udah Dimaafin aja yaudah Tapi jangan diulang lagi Soalnya itu Pas di awal pacaran aja Aku tuh langsung bener-bener Yang blok-blokin Semua mantan aku Semua cowok-cowok yang Pernah dulu deketin Aku blok semua Biar gak ada yang bisa ngubungnya Karena aku udah trust on him gitu loh Ternyata dia kayak begitu Wah Sorry bro Sorry 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 My bad my bad My bad Gitu lah Tapi itu gak aman dong Gitu lah Cuma istri yang baik loh Memaafkan loh Iya sih Thanks thanks Tapi dia baik kok Dia lurus sih orang untungnya Dia straight Dia gak suka yang Kayaknya gue kalo gak ada dia Gue jebur banget dah Oke sekarang gue minta lo Mendeskripsikan seberapa besarnya Rasa yang grateful lo Dan cinta lo terhadap dia Oke Dan apa Jangan komensin dong Sorry sorry Ini udah mau dalem ya Iya udah mau dalem loh ini Karena it's good Oh iya Ehm Bukan grateful lagi sih Fullnya pake grateful Full 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 Ehm Gue tuh gak kena dimanapun sih Kayak religion Gue kurang kena Orang tua gak kena Teman baik gak kena Nah yang satu ini kena gue Jadi kayak Gue jadi being a dad Gue jadi orang yang bener Itu kalo gue Itu karena gue terpaksa Karena dia Hmm Padahal kan gue Kan gue udah bilang Gue suka banget ya dunia-dunia Wuhuuu Gara-gara dia Enggak gue jadi gak suka lagi lah Hmm Bukan karena gue gak suka Gue gak mau ya Tapi gue terpaksa diharuskan Untuk menjadi Grow up man Karena lo udah tua Nat Itu gara-gara dia lagi Hmm Jadi setiap ada temen gue nelfon malem Kayak gue reject Gue reject Itu gara-gara dia Bukan karena gue gak mau ya Tapi kayak Kayaknya gue udah harus berubah deh Karena dia nya engga Jadi gue malu sendiri Awalnya tuh gue masih banget Malem-malem masih Wuhuu Tss Tss Pulang-pulang udah ditungguin lagi sama dia Kayak Gila ini cowok gak bener banget Abis itu gue Aduh gak jelas banget Keributan gue tuh karena gue sih Emang gue orang gak bener nyet Orang gak bener tuh ngasih lo orang gak bener aja gitu Lo jadi orang yang lebih baik Gara-gara baby Banget Jadi responsibel Jadi sayang anak Jadi kerja keras Oh semua deh Paul Good influence ya Good influence Dia tuh good influence banget Tapi mungkin satu hal yang gue penasaran ya Kan kalian sangat Bebas apa adanya di social media Ya iya Party lah Mabok lah Rokok lah Alkohol segala macem Nah Juwan mungkin pas gede Bakal lihat Mungkin kalian karena Juwan tau kalian Mungkin dia santai Cuma kan mungkin ada temen-temennya Atau ada apa Ada gak sih ada Ada I don't know Ada antisipasi Ada ketakutan itu Misalnya one day Juwan akan lihat Enggak ya Bukan Juwan ya mungkin Temen-temennya Temen-temennya Juwan sama bapak ibunya Rumpi gambar Cucu-cucu bapak ibu lu tuh gini Iya sih Makanya kita harus taruh sekolah Juwan di sekolah mahal Jadi dia gak ngeliat lambitura Iya Atau di luar negeri ya Iya Temennya gak jadul ya Itu bukan menyakap lu Anci keren banget nyet Iya Gue pilih gitu loh Iya Jadi gak ada ya Gak ada kekhawatiran itu Gak banget lagi kalo kata gue Itu Ya udah lah kalo temenin rumpi gue jitak gue samberin Mana yang ngomongin gue Dia anak berarti udah tahun kedua Terus Kapan anak kedua? Kalo boleh nanya maksudnya Sempat kejuguran ya Iya Yes Fuck ya Itu berapa lama? Udah berapa minggu? Waktu itu 6 minggu masih Oh 6 minggu Masih ini ya Masih awal sekali ya Awal banget Jadi emang Ternyata kata dokternya Itu bayinya gak berkembang Janinnya Jadi pas di WSG pertama kali 6 minggu Itu kayak dia hancur gitu loh Makanya pas itu pendarahan Pendarahan Terus katanya Aku juga disuruh minum obat Disuruh minum obat Nguatin rahim Buat nguatin kan Minum obat seminggu dua minggu Eh gak gak ini tetep pendarahan gitu Oh yaudah dikuret abis itu Ini kapan kejadian? Hmm Tanggal 31 Agustus tuh Oh baru 3 bulan 3 bulan Iya iya Itu tuh yang gue bilang God's plan Giraan gue gak rencanain dikasih Nah ini pas kita bikin yang kedua ini Makan toge Makan buah Tuh bener-bener setelah semua gak minum Gak ngerokok apa segala macem Pokoknya dihindarin lah Kita inget banget ya Akhirnya kita Jadi tapi ya gak berkembang Pas yang juan kemarin Wah ancur Semua ancur banget Tapi jadi Jadi Disitu kita mikir Oh ini ada yang merencanakan deh Itu tuh pertama kali kita ngomong ya Iya Tempatnya diuniin produk indah Kita ngerokok Ini kita kenapa ya nyet? Kok gak dikasih gitu Kayaknya emang ada yang ngatur deh Itu pertama kali kita ngomong gitu ya Iya Kayaknya kalo emang belum dikasih Belum dikasih aja kali Kan gue takut disedih dong Iya iya Ternyata dia ya sedih Tapi bukannya Oh Ternyata jadi depressed gitu Bukan bukan Oh emang belum dikasih nih Ini udah kita nyatin banget Yang kedua nih Toge abis deh tukang sayur Bang toge bang pokoknya Udah kaya deh lagi naik haji Iya Udah kaya deh toge bang gitu Eh gak dikasih akhirnya Eh Beb lu sedih gak sih gitu Sedih sih tapi yaudahlah kita bisa bikin lagi Dan emang belum dikasih So dari antara Diantar dengan apa Cerita lo yang tadi sudah dibuka semua Ya Apa impian yang kalian sekarang lagi kejar Ya Apa? Ehm Impian kita berdua ya Sekolah di luar negeri biar gak di gosipin amanah Hahaha Sekolah di luar negeri Hahaha Biar gak di You mom and dad is cool Sama ibu sekolah Hahaha Apa sih ini kelimpian Kelo impian gue sih ya Lu lagi kerja keras buat apa nih sekarang? Buat Oke gue ngerasa kaya gue telat Telat nge-reach sesuatu Kan gue baru 30 pas nih Ya Harusnya di umur 22-23 tuh kalo gue sober Gue udah bisa nge-reach itu semua tuh Nah ini gue telat aja sih What? What are you trying to reach? Ehm Banyak sih kaya Tiba-tiba tahun ini main 4 film Oke Ehm Bikin company digital Baru jalan sekarang Wow And then Ehm Banyak sih yang harusnya gue udah dapet dari dulu Tapi karena gue baru sober 2-3 tahun belakangan Jadi gue kayak telat aja Jadi gue pengen nge-reach impian itu Having a good life with my wife Liburan dulu Karena kita belum honeymoon nyet Iya parah Kita belum honeymoon Liburan tuh pasti kerja Ehm Jadi gue harus honeymoon dulu Terus Mungkin anak kedua ntar dulu kali ya Kayak mungkin 2 tahun lagi Iya Juan sehat Iya Juan kepegang Kepegang Dia ngomong dulu nih Terus Itu aja sih Mungkin gue sehat Bindi gue sehat Anak gue sehat Kerjaan gue lancar Jadi bisa dibilang Mungkin fase hidup ini paling bahagia gak sih? Sekarang? Sekarang Banget lagi Waduh gue lagi Banget lagi Banget Banget Gue tuh soalnya nungguin banget Kapan gue tuh berhenti badung tau gak sih lo Gue kapan sih berhentinya nih gitu loh Baru sekarang gue kayak Anjing ini enak sih Fase paling suram? Wah banyak bu Tiga jam bu Kalo kita lihat Suramnya ampe dark Ampe dark jurang tuh gue Dari jurang tuh Makanya gue tungguin Kapan gue bener ya Pas ketemu dia Awww Sampai bokap gue tuh kayak Kadang-kadang kayak Akhirnya lo bener juga tong Aduh Lu bener Iya iya gue kayak Aduh gila gue sedih banget nih Kalo ngerti bokap nyokap gue Kasian bapak Apalagi nyokap gue ya Kan bapak gue India ya Ini gue bukan boboras ya Bokapnya India 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 yang migrate Di waktu dia kecil? Atau lahir? Dia lahir di India tapi Kerja di sini Oh Nah kalo gue liat orang India nih ya Ini bukan gue Semua Gapapa lu punya hak Lu kan India Iya lu India Kenapa lu gak suka Kayaknya tadi penando Boleh 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 Gue merasa kalo bapak gue Itu Anak laki itu Ya hmm Tau gak lu Contohnya nih aneh banget bapak gue Ini satu nih Dia tuh gak pernah mau dibayarin Sama kakak gue yang perempuan Pride Pride Harus anak laki-laki gue Terus gue inget banget ya Kakak gue tuh beliin kusisi pijit yang 50 juta Ditolak Iya Aneh banget ya bapak gue Gak gak gue gak mau terima dari lu Lu kenapa sih pak gitu Kalo dari lu gue mau Kenapa ya Iya Jadi kayaknya culture gue gak tau ya Ini culture di India Apa culture bokap gue Pokoknya Anak laki-laki gue aja yang harus Hmm no lo Gitu Anak laki-laki yang harus megang Yang lebih provide Lebih ini Nah semenjak gue makin tau Tiga minggu ini pas malu Tiga minggu belakangan Gue bilang eh pak sorry ya Ini baru banget Akhirnya gue ngerti perasaan lu lagi Karena gue sekarang punya anak Pas anak gue gak bisa ngomong Gue panik banget Berarti dulu panik banget ya Pas gue gak pulang ya Iya goblok Gue kayak Iya pak sorry Gue kayak Iya lo tau kan Gue tuh hampir Kolesterol gue naik Lo gak pulang Gue tuh pura-pura baca koran Kayak sorry banget Sorry banget gue Akhirnya gue bisa ngomong Setelah gue punya anak gue Gue ngerti perasaan lu sorry ya Gak apa-ngapa Yang penting lu rawat anak lu ya Ah iya gue sedih banget sih Itu kayak Gue sambil ngerokok Ngopi Lu ngerti kan perasaan gue sekarang Iya pak Gue kayak Tapi akhirnya kita bisa ngobrol ya pak ya Iya iya Semenjak gue punya anak gue tau perasaan lu lagi Gue parah banget dulu sama lu Kalo ada yang gue sakitin Lu lagi yang gue sakitin Dan nyokap gue Karena lu juga marah nyokap gue Nyokap gue juga bisa hape Lo ngerti gak sih Ya kurang lebih itu sih Gue kalo bisa harus minta maaf Kayak I'm sorry dad Kayak gue ngerti perasaan lu Sorry 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 It's my band Sorry om katanya Wah keren Yang penting nyampe tau Tapi senang deh ngeliat kalian bahagia Maksudnya apa ya Kayak Ya gue senang aja ngeliat orang yang mungkin yang tadinya bagaimana Terus ngerasa menemukan pasangan malah pasangannya bikin dia lebih bahagia gitu Klop lah aja Semoga awet terus Amin 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 Thank you thank you Kalo sampe kenapa-kenapa gue inget nih dari pembicaraan ini ya Lo lo nambah Dia bukan bakal diem aja Gue gak Oke Gue bawa kunting loh Nah ini segmen penutup kita sebelum kita abisnya Kita ada games Untuk menguji seberapa kompaknya kalian Pertanyaan pertama Aku bacain langsung jawab Aku ini ya Kamu baca aku ngitung waktunya ya 5 detik ya 3 3 3 Ini gue tulis kan Kalian nulis jawabannya Gue pinta huruf lagi Gak apa-apa gue dyslexia Nah I'm fine Walaupun hurufnya lompat-lompat Terus dia kasih gue promter Susah Anyway Oke Oke Pertanyaan pertama Berapa ukuran BH Baby? 3 2 2 1 Oh nah aku kasih jawab 3 detik lagi Tebak aja tebak Eh berapa bisa nyatanya Tiga Tiga Oke Jawabannya Baby 34 A 32 Oke Dipikir kamu lebih kurus I'm sorry bro Enggak dia berarti emang berat pacuannya tangan Harusnya gini ya Gini 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 Harusnya apa ininya Bener itu orang tuh suka salah salah paham tau Bilangnya katanya 38 38 itu berarti Berarti lingkar Bukan ke biaya Bukan ke biaya Bukan ke biaya Beda kamu Pembelajarannya para lelaki Oke pertanyaan kedua Berapa lama kalau baby mandi? 5 4 3 2 1 Itu Ini kayak ujian loh Ayo Jawabannya adalah Coba 15 menit Ya beda tipis lah Enggak juga sih Enggak juga Jauh 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 Beda hemat airnya agak beda Oke Kita gak kompak ya bebe Iya bisa iya bisa iya Semoga Ayo 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 Tato di tubuh onat Mana yang favorit? Tato favorit onat Anjing Buat onat ya berarti Buat onat ya Satu di badan lo Gua nilus juga Iya Jadi gak cek baby bener gak Kok banyak ya baby ya? Panjang Panjang Oke Satu dua tiga Satu di muka Satu di muka Eh Bukan apa Karena namanya dia Iya asyik Curang lo ya Bagus Ini baby inget ya Kalo kita cari baby Romeo Gue ganti sini Cintapur Siapa yang selalu kasih morning kiss duluan? Lima Empat Tiga Dua Satu Satu Berapa banyak yang ada di lemari baby? Lima Warna pakaian? Empat Tiga Dua Satu Ya Hitam Hitam Oh oke Dia sendiri bingung Gue juga bingung Iya kan Ingat dulu Hitam Oke Oke pertanyaan berikutnya Oh lagi Berapa banyak mantan pacar Onat? Hah? Empat Saya apa sih Gue gak banyak pacaran loh babe Lo kalo nginget keterlaluan Hah? Tunggu deh Tunggu deh Ini lucu Ini kayak lama nih Banyak soalnya Enggak Dia pacaran enggak Oh enggak Ewita iya Oke satu Dua tiga Hah? Satu lagi Satu lagi siapa? Itu empat belas apa empat sih? Lima empat 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 Widih Ini kan Noni Noni Widih Kay Kay itu mantan gue ya? Rossa Oh iya Rossa Oh iya lima doangnya Oh iya Iya ya Eh lu mau tau yang lucu apa? Apa? Sama mantan gue tuh sering nokrong bareng Oh Gapapa santai aja Gapapa santai aja Seru ya Gak tau seru apa Enggak sih kayaknya gak seru buat dia nih Gue juga bisa santai Padahal gak seru lagi Menado Menado Karena buat gue Iya mito Santai aja Oke Berikutnya Ini gue ya Berapa banyak mantan pacar baby? Hihihi Ini kalo si kamrat gak terbuka sih orangnya Gak suka gue Iya gue sebutin Enggak lu sebut satu dua doang Enggak lu sebut satu dua doang Yaudah yuk Oke Gue malah tau ini kok Oke Oke Yuk Tiga dua satu Satu Karena yang lu ceritain itu mulu Ya kan yang paling lama itu kan Lu boong nyet Hehehe Gue kan lebih mudah daripada anda ya Oke Jadi gue Sama yukkit aja Tapi lucu sih Dia jawab jujur tiga Tiga Dia bilang satu Jadi ada dua yang gak pernah diceritain Hehehe Siapa sih? Ada Gue berantem disini Bye bye ya Disini ya Oke Gaya seks favorit onat Dia yang pantas nanya Gimana dia yang pantas Tuh kan dia senyap senyum Gue bakal kaget kalo ternyata ada gaya baru yang gue belum pernah denger nih Gue pengen tau nih Ini tau Ini favorit onat ya Kan bisa beda favorit onat sama favorit baby Oke One, two, three Favorit onat Eh apa sih tuh? Lo dogi Kalo gue gaya asongan Lo tau gak gini? Kayak peda gaya asongan Suka di alfomerah tuh Sorry dia gak depan belakang? Depan Tapi belakangan enak ada di belakang ya Belakangan Ini tuh Kan kalo favorit beda-beda ya Maksudnya tiap bulan kayak Ini favoritnya onat Ini favoritnya onat Kalo bulan katanya beda-beda Jadi kalo favoritnya baby Mungkin yang ini favoritnya baby Iya Bener Thank you Yang terakhir ini harus kompaks ini kalo gak kompaks gue jewerin Tanggal lahir anak? 3 2 Tanggal lahir anak 2 Kalo Oktober itu apa sih? Sebulan apa sih gue gebutan? Oh iya 10 Iya bener jadi ketuker antara baby sama oh ini baby sorry kalau anak gue 269 sama tanggal sama aku juga 26 April panas-panas cerita curhat aja ya dimulai dengan apa itu udah salah satu cara untuk ini artinya gue inget sih 26 juga ya Oh gue tahu tebalikkan angkanya doang ya Oh ala dari atas 19-19 ya udah yunye gue enak nih gini-gini kesannya gue jadi nggak sayang gitu loh bukan enggak saya nggak dari tanggal kok ya tapi dari inget di harinya 16 29 29 Oh iya 29 kita Merita ya 29 26 Juni 29 Juni tahun 2019 asik ya kita sekarang makin tahu deh kalau pakai apa tapi ternyata nggak begitu kompak iya sebetulnya di luar di luar kuis ini kompak ya yang penting kehidupan aslinya kompak kita harus dikuis-kuis ya kan eh olahraga abis ini lo dengerin gua lu perlu outlet lu juga lu kan yang minta tiga alih kalau kakak dapet gua larangain denger dari mak-mak mak jana nih mak jana ya ampun thank you on not then baby you thank you thank you thank you thank you so much jadi kita main-main lagi ya iya dong thank you loh thank you so much for watching ingat ini semua adalah pembelajaran sesuatu yang orang sudah menjalankan itu adalah pilihan hidup masing-masing kembali lagi choose your own path make it yours oke itu keren banget gue Rizan boleh diulang gak? coba loh choose your own path make it yours Oprah banget ya itu dari mana datangnya saya juga bingung itu tadi thank you see you next episode bye bye thank you